Polisi telah menetapkan E, 34, sebagai tersangka, ia merupakan seorang ayah yang menyiksa anaknya berinisial A yang baru berusia 3 tahun di kampung Gunung Buleut, Desa Cipamingkis, Kecamatan Cidolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kapolres Sukabumi, AKBP Marulipardede, menjelaskan, E sengaja merekam aksi kekerasan terhadap anaknya dan di-upload ke media sosial, Medsos, Facebook, peristiwa itu terjadi pada Minggu, 27 Agustus 2023, sebelum merekam video peniksaan terhadap korban, E saat itu, baru pulang bekerja. Sedangkan korban bersama kakaknya berada di warung, korban pun meminta uang jajan kepada E, namun, E tidak memberikan uang dan membawa pulang kedua anaknya. Sampai di rumah, E masih tetap menangis dan rewel meminta jajan, yang bersangkutan merasa emosi, sebelumnya si korban dan kakaknya ini sedang di luar jajan, jajan di warung, namun tidak diberikan, menangis dan minta digendong sampai di rumah masih menangis. E mungkin karena cape dengan pekerjaan, istirahat, anaknya rewel dan melakukan penyiksaan tersebut dan direkam menggunakan HP milik pelaku, kata Maruli kepada awak media di Satres Krimpol Res Sukabumi, Selasa, 29 Agustus 2023. Kenapa tersalah sama istri kok? Anaknya yang disiksa? Ya maksudnya supaya tahu dia dijelurkan semangatnya, habis bertengkar, jadi sama istri. Ya, kan bertengkar sama istri. Kenapa anaknya yang dianiaya? Ya, supaya tidak mikirin, itu anaknya mau sakit, mau gimana-gimana, tidak mikirin, tidak ada kabar, sama sekali. Ya, dia happy-happy adalah kesanam, gitu. Ya, itu kan kesalahnya sama istri. Kenapa anaknya yang dianiaya? Alasannya apa? Alasannya karena, ya, ketemu kesalah, gitu. Kesalah. Kesalah sama istri, anak yang dianiaya. Ya, gitu. Supaya apa? Mengandai anak terus menguploadnya itu supaya apa? Kejuannya apa? Kejuannya supaya dia berpikir, gitu. Iya, itu siapa? Istri. Istri berpikir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!